Oke sahabat subscriber Sebelum saya sampai di Tujuan saya di Kedah Saya Ternyata ada Appointment juga di Keawasan industri halal pak Di sungai petani Jadi Biasanya saya tempat-tempat Kerja seperti ini saya tak Upload tapi supaya saya Sahabat subscriber saya Semua faham apa yang Saya lakukan Apa pekerjaan saya Jadi disini Saya akan bertemu Dengan Client Dengan customer Di arena Kedah halal pak Ini sahabat Wah Jadi Kedah halal pak ini Dimiliki oleh PKNK ya PKNK ini adalah Syarikat Milik Kerajaan Negeri Kedah Itu kebanyakannya itu Perkilangan Perkilangan Dia akan membuat Kilang-kilang-kilang Dan disewa oleh Para Pembisnes ya Disini di area ini Memang Memang semua Di Di lot ya Di lot 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 Satu lot Satu lot Satu gota itu Di arena Industrial Kedah halal pak Ini saya tidak dapat Menunjukkan Saya akan Ketempat siapa Tapi ini adalah Semua customer saya Yang berada disini Ditinggal di Kedah halal pak Saya akan di Alhadad Manufacturing Ya Ini Oke Sahabat subscriber Muhammad Roti Dimanapun sahabat berada Sahabat Saya membawa Video ini kepada Sahabat Bahwa jalan Yang saya lalui ini Adalah jalan Menuju Gurunya Di Disini saya Ikut Jalan lama Jalan lama itu Jalan satu Tapi dua jalur Ada kiri dan kanan Seperti ini Ada dari Ada dari Sebelah Sebelah Kiri dan Sebelah Kanan Jalan Jalan Kampung Disini Jalan lama Jadi ada dua Alternatif Kalau mau gunakan Jalan Tol juga bisa Mau gunakan Jalan Jalan juga bisa Sudah Sudah lumayan Di lorong tepi Di tepi itu ada Satu-satu Keter setengah Ini Karanya Atau dua meter Itu Untuk sepeda motor Saja ya Nah ini Sepeda motor Yang dibenarkan Melalui Sebelah kiri Sini Sini Ini ada Tempat-tempat Yang menarik Di sebelah Gurun Yang bisa Saya lihat Itu Sudah Gulung Cerai Seperti ini Kalau kita Jalan-jalan Di Rorasi Itu Seperti Oke Wah Itu ada Masih Kandar Di Sebelah Kiri Ada Nasi Kandar Ramai Nah Sementara Di sebelah Kiri Pemandangan Gunung Cerai Terlihat Sekali Wow Ini Jalan Lama Yang Menghubungkan Antara Kedah Dan Sungai Petani Halostar Dan Sungai Petani Dan Tres 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 Tah Hei Tres 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Perbelanjaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita tinjau sendiri saya akan tinggal sholat dulu karena sholat itu tiangnya agama ya jadi jangan tinggalkan sholat kita sholat dulu di rnr sini ada apa di dalam kau ditutup ya untuk surau masih ditutup lagi ini kita lanjutkan saja lagi perjalanan hanya bilik air dan tempat makan saja untuk surau ditutup oke sahabat semuanya sudah tahu rnr itu menempatkan jadi kalau kita letih memandu itu kita ada tempat rest and relax jadi tempat perhentian ataupun kawasan rehat jadi untuk para pengendara yang jauh pengendara mobil yang jauh yang keletihan dapat beristirahat ada tempat mandi semua disediakan tempat sholat tempat makan tempat tidur pun ada di mana ya di dalam mobil nah ini saya tutup dulu ya sahabat ini saya menghala ke utara tapi awannya santik-santik disini oke terima kasih jangan lupa subscribe ya oke sahabat saya ternyata sudah keluar daripada tol alustar ya di sini saya akan ikuti di gunung keryang itu tapi saya itu di pertengahan jalan saya teringin sekali makan masakan Indonesia jadi kalau kita daripada Jawa ya terus kita ke tempat yang kita pernah dulu-dulu pernah makan dan itu makanan itu makanan Indonesia rasanya saya ingin singgah di tempat itu sahabat oke saya menuju di kilang tersebut untuk apa saya kesana hari ini saya akan memberikan hadiah ya hadiah berupa ya hamper hadiah supaya di akhir tahun ini pelanggan saya itu berbuka dan berkuas hati ya seperti hadiah itu bukan raswa bukan ya seperti hadiah satu hati lah kita menghargai dari segi pembeli customer yang membeli barang saya itu dihargai Di depan ini Di depan ini saya akan mampil kanan juga Wah kalau jalan ini juga dapat menuju ke Baling ini ya Ini juga dapat menuju ke Jeniang, ke Baling, ke Kelantan Itu jalan ini Nah kalau melalui jalan ini Ini jalan Jeniang, Pesik Itu melalui sini Kalau keluar jalan tol turun ya ini Ini jalannya harus menuju jalan ini di Jeniang ya Tapi kalau waktu siang itu Melihat kemadangnya di kiri kanan Jeniang itu cantik ya Kalau malam takut sahabat Takut Ya karena banyak hantu ya Jalan-jalan di Malaysia Seperti di Indonesia lah Ada juga yang berhancur Sehingga takut ya kalau jalan waktu malam Tapi kalau jalan di siang hari ya seperti ini Pemandangannya sangat indah sekali Selamat menikmati Selamat menikmati